Halo guys, ini dia Daihatsu Rocky yang 1,2M, tapi ini yang CVT Karena yang Matic Manual ini ada beda fitur ya Kalau sebenarnya kan udah pernah nih Rocky 1,2M yang manual Sekarang adalah 1,2M yang CVT Karena yang ini ada beda fitur nih Matic Manual Untuk harga ini masih di bawah 200 Karena ini kan masih ikut PPMBM yang 100% Makanya dia harganya Rp197.900.000 Dan selisihnya dibandingkan manual lumayan jauh Dia hampir 15 juta lebih Untuk unitnya ada di Astrabis Dehatsu Soekarno-Hatta Untuk kontak marketing bisa cek di description Dan ini merupakan Rocky Matic termurah Dan mobil termurah dengan vehicle stability control Untuk lampu-lampu Nah TPM dia belum LED ya Ini masih yang lagi yang kisah berkira faktor Tapi kalau diganti jadi lampu LED yang kayak di Toyota Race G-R Sport Ini masih bisa banget ya Karena dudukannya juga sama kok Jadi headlamp yang tipe M ini Masih halogen kisah bertirefektor Disini belum ada fog lamp Grillnya kayak gini Hitam Tapi di kiri-kiri gak ada ini ya Gak ada Lee Silver Jadi ini polosan kayak gini Velgnya Velg kaleng ditutup doff Doffnya nanti kita lihat di bagasi ya Bannya pakai Briston Turanja T-005 Dengan profil ban 205-65-R16 Velgnya Tadi ya Kaleng ditutup doff Kalau kalengnya warna hitam Kayak gini Disini ada Set F Fender Cirkas Crossover Sen Matapnya pakai Sen ini ya Rastarius Avan Salcenia Sama Agia Aila Padahal ini speednya belum metric loh ya Tapi speednya tetap di charge mana body Dan tetap ada Sen di spion Tetap dapet talang air Dan dia juga ada Ini ya Pilar aja di blackout Untuk handle disini model Tarik suara body Dan satu-satunya Rocky di dunia Yang gak pakai Smart Key Jadi satu komodo ini Satu-satunya Rocky yang di dunia Yang gak ada Smart Key Jadi pakai kunci biasa Misalnya kita ke dalam Untuk door trim tipe M Dia disini Masih full plastik ya Kayak gini Door handle Disini hitam Disini handle nya warna hitam semua ya Ini gak ada aksen Silver sama sekali nih Sama merah Armrest disini Hard plastic For window Dia 4 sisi Yang auto cuma sisi driver Disini ada window lock Central lock Masih disini ya Dari driver Dan tipe M ini Belum attack mirror Belum attack kita juga Sama auto folding Tipe ada speaker Cup holder Dan door pocket Jock disini Pengaturan manual Ini ada pengaturan Reclining Sliding Dan sliding Dan disini ada Buat bukaan tank ini Disini Transmisi ini yang Matic Dua pedal Ada footrest disitu Yang disini Ada tuas membuka Cup mesin Nah bedanya nih Matic manual Kalau Matic dia ada Stability control Sedangkan yang manual Gak ada Itu cuma device 1,2 Kalau 1000 cc turbo Kan semua tipe Matic manual Dapet kalau 1,2 kan Matic only yang dapet Stability control Maticnya CVT Disini ada cup holder Kisya selisnya hitam semua Untuk bahan dashboard Disini Hard plastic Kuncinya Kayak gini Nih Mirip kayak di Sigra ya Sama Xenia Gitu Hayla Tapi ini kunci Udah immobilizer kok Sekarang kita coba Nyalakan Start up Kondisi pintu terbuka Yuk Dan ini kerennya Optitron loh Ternyata saja Belum Optitron Nah nih Proses tarpe Kayak gini Jadi ketika di shutter Speedometer Dia Optitron Untuk speedometer Dia masih layar Monochrome ya Kalau di Jepang kan Ada nih Yang speedometer Yang monochrome Kalau ini Cuma tipe Emongli Ini ada odometer Strip A Strip B Ini buat Brightness Jadi buat Ngeredupin Speedometer Ada Ini real time Ini rata-rata konsumsi BBM Sisa bensin Outside temperatur Ini balik lagi ke Rata konsumsi BBM Pengaturan jam Disini ya Ini karena sini Sakar headlamp Dia belum ada Sakar fog lamp Disini polos Nah kalau Matic Dia ada Power mode Kalau manual kan Gak ada power mode ya Jadi power mode ini Cuma di Matic Only CVT Disini Wiper Dia sudah intermittent Cuma gak ada Wiper belakang Satirnya kayak gini Modelnya Tiga palang Kelasnya kayak gini Airbag All type Dia dua ya Untuk pengaturan Setir Tet Tapi belum Teleskopik Setir bahannya Disini Karet Untuk disini Gak ada hanggrid Di bagian driver Sun visor Sun visor Sini ada card holder Ada vanity mirror Tapi gak ada lampunya nih Ini cuma vanity mirror doang Disini ada lampu kabin Tetap ada Ini Indikator passenger seatbelt Sampai belakang Sepian tengah disini Dia ada night view Nah head unitnya Yang tipe M1.2 Ini semua Tetap monitor ya Mantapnya Dan mantapin lagi Ini head unitnya Support Android Auto Dan Apple CarPlay Kalau Race kan belum ada nih Disini dia ada Settingan Audio Display Other Media Nah nih Bisa voice ya Tapi voice harus Connect ke itu dulu Apple CarPlay Tunggu Android Auto Ini ada Hazard nya Ini KCAC AC nya disini Digital Tetap digital ya Biarpun jalan entry level Disini belum ada pengantaran Ada semburan Jadi ini cuma Opel Plus Air On of AC Max Cool Nah ini lucunya Kalau yang tipe 1.2 Malah AC nya silver ya Kalau yang Tipe X Malah jadi hitam Ini dummy Nah ini tetap Ada ini ya Ada Aminat nih Tapi cuma disini doang Kalau yang 1.2 Disini dia lengkap Dengan power outlet Ini ada Satu dummy tombol Ada ini lagi ya Ada Lace penyimpanan Dan transmisinya Ini CVT Kalau yang ini Akses nya hitam Dove semua ya Hitam Dan kalau saya miliki Mobilnya Tetap ada kamera mundur Biarpun Dia tipe M Tapi dia gak ada Seseorang parkir Disini dia ada Lace penyimpanan lagi Part break Sini mechanical Dujurnya hitam Ada lace penyimpanan Ambrose disini Hard plastic Ini juga ada Lace penyimpanan Dan dia ada Ini Lace penyimpanan Yang direpi Seperti Dujurnya Ban disini Hard plastic Joknya Fabrik Full black Kalau tipe X M kan gak ada ini ya Gak ada aris merah Kayak di tipe X Seat plate disini Dia model fix Hang grip disini Model retract Sun visor disini Lekat dengan Vanity mirror Tapi gak ada lampunya Tapi gak ada lampunya ya Ini ada sisi penyimpanan Di balik sini Dia ada cup holder Ada case AC juga Kayak gini Tuh Lace disini Standar Belum soft opening Nah ini ada yang buat Ada yang buat USB ya Buat kayak head unit Yang ada di lacing Kalau yang di 1,2 ini Nilai out dari Dot rim Sekarang kita Ke baris kedua Di baris kedua Sama kayak di depan Dot rimnya disini Bahannya Hard plastic Door handle disini Dia hitam Disini ada speaker Dan cup holder Arm rest Dia tetap Hard plastic Di baris kedua Masih lega ya Rocky Ini ada spesial Jarian Cuman disisi driver Belum ada CP pocket Kecuali disisi penumpuan depan Dan disini juga Belum ada Power outlet Jadi dia dummy Ini penggerak depan ya Tapi Tandanya gak terlalu tinggi Dan ini layout Dari dashboard Dan Dot rimnya Daihatsu Rocky 1,2M Yang CVT Jadi bedanya Sama manual Sama manual Itu paling utamanya Power mode Sama stability control Disini ada lampu baca Yang terlibatkan disini Retrack Seat bed Disitu masih Kelihatan tonjilan Headrest 33 nya G-stable Dan pelipatannya Disini 60-40 Dan kursi Tetap bisa dirabahkan Tapi Cuma Satu step Kayak gini Retrack Retrack Vars kedua Disini Dia masih lega Tuh Oke Yuk kita Kita lihat Ke bagasi belakang Untuk rem belakang Disini Dia tromo Design stock lamp Tetap sama ya LED Yang disini Buat lampu rem Dia LED Lampu saya Dan mundur Masih bohlam Nah tipe M tuh Belum ada Sesebarkir Tapi tetap Dapat Kamera mundur Nih Logonya Rocky Udah dikasih Antikarat Dari Protera Protection Nah Bedanya lagi Ini Dia cuma Ada emblem Dov VTi Nah ini Translijenya CVT Jadi Gak ada emblem M Ini Galis disini Dia Vitam Dov ya Jadi Bukan Grom Kayak Tipe X Untuk buka Bagasi Pakai tombol Dan Space Ketika Kursi Ditegak Kayak Gini Nah Untuk Dovnya Kayak Gimana Nih Dovnya Ada disini Untuk Lampu bagasi Dia disini Ini Gak ada Storage Lagi Saya harap Dia disini Full size Velocnya Veloc Teleng T0 5A Dan Ini Juga Bisa Didalemin Jadi Bisa Dua Level Kalau Bagasi Pengen Lebih Gede Lagi Ini Bisa Diturun Lagi Si Ininya Si dudukannya Dan Dia juga Tetap Dikasih Separtor Nih Kargonek Ciricas Jatsu Ini ya Pisan di belakangnya Sure of all Daihatsu Rocky 1,2M Yang CVT Nih Di belakangnya Tapi Nggak Dari Wiper Dan Belum Dari Defugger Ada Hemos Sublime Apa Spiller Dan Antena Total Model Siap Untuk Buka Tengki Dia Disini Bisa Tambah Timbal Sisi Penumpan Depan Sama Keddy Driver Joknya Disini Cuma Ada Pengantaran Reclining Dan Sliding Tipe 1,2 Nggak ada Laci lagi Disini Ini posisi Apar Dan Ada Laci lagi Dan Ini layout Dari dashboardnya Sure of all Dari proper Depan ya Kayak gini Tuh Untuk Mesinnya Beda Lagi Dia bukan Mesinnya Kalia Sigra Dia pakai Kode mesin WA VA 1260 Tiga Silinder Tapi Dia sudah Dua VTI Untuk Tenaganya 88 PS Versi 113 Nm Modul ABS Dia Dibakang Disini Untuk Mesin Disini Dia Sudah Dicap Termasuk Kapusin Dan Sudah lengkap Dengan Pedam Untuk Destrain Dia Penggerak Roda Depan Oke Demikin Video saya Mengenai Daihatsu Rocky 1,2 Yang MCVT Terima kasih telah mengisikan Sampai jumpa di video saya deketnya